Intro Pemirsa Tim Satuan Tugas Khusus atau Satgasus Polda Metro Jaya mengamankan satu karyawan PT Garindro Sejahtera Abadi Surabaya usai menggeledah perusahaan yang bergerak di bidang garam tersebut. Penggeledahan di beberapa lokasi di Jawa Timur ini terkait kasus suap impor garam dan waktu bongkar muat ekspor impor. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol M. Iqbal membenarkan ada satu karyawan PT Garindro Sejahtera Abadi Surabaya diamankan Tim Satuan Tugas Khusus saat gasus Polda Metro Jaya usai menggeledah perusahaan yang bergerak di bidang garam tersebut selasa kemarin. Karyawan yang diketahui bernama Victor dimintai keterangan sebagai saksi dalam kaitan kasus dwelling time atau waktu bongkar muat barang peti kemas berupa garam di Tanjung Priuk, Jakarta. Dalam penggeledahan tersebut, petugas menggeledah dua lantai kantor PT Garindro Sejahtera Abadi mulai dari lantai 2 dan 3 yang diketahui merupakan ruangan karyawan, bagian administrasi, dan keuangan. Itu diperiksa dan akan dibawa ke sini. Kita sudah melakukan penggeledahan di Surabaya, di beberapa kantor cabang, perusahaan garam, saya tidak sebutkan perusahaannya apa, terus salah satu pendidikan berkesimpulan harus diperiksa intensif di Polda Metro Jaya. Insya Allah hari ini akan kita bawa ke sini untuk dilakukan pemeriksaan, masih sebagai saksi. Dalam kasus dwelling time, polisi telah menetapkan lima tersangka, termasuk Direktur PT Garindro Sejahtera Abadi, Lusia Kuwandi. Kini pihak kepolisian tengah mengupayakan penangkapan terhadap Johan, yang merupakan atasan Lusia Kuwandi, yang namanya sempat disebut-sebut dalam menggeledahan. Diketahui Johan kini masih berada di luar negeri. Tim Satgasus masih akan terus menggeledah beberapa perusahaan importir maupun pabrik garam di Gresik dan Sidoarjo, karena sentra-sentra yang terkait dengan garam ada di Jawa Timur. Dari Jakarta, Zikri Amin melapor.